Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Don Bosko Selamun dalam DBS To The Point. Banyuwangi, Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, selama ini hanya menjadi jalur perlintasan menuju Pulau Dewata, Bali. Di tangan tamu saya berikut, pariwisata Banyuwangi menggeliat dan menjadi andalan pendapatan bumi belambangan. Kawa Ijen dengan api biru dan penambangan belerang di sana merupakan daya tarik tersendiri. Balap sepeda Tour Internasional de Banyuwangi Ijen merupakan salah satu cara Banyuwangi mengenalkan daerahnya. Berlangsung sejak tiga tahun lalu, Tour de Banyuwangi Ijen menjadi salah satu balap sepeda yang mendapat level ekselen dari Federasi Balap Sepeda Internasional atau UCI. Gunung Ijen memiliki kawah yang menjadi magnet wisatawan, domestik dan juga mancanegara. Gunung vulkano aktif ini terkenal dengan Blue Fire-nya. Kawa Ijen mengandung asam sulfat terbesar di dunia, mampu menghasilkan belerang hingga 36 juta meter kubik. Bukan hanya Ijen, Banyuwangi sekarang memiliki tujuan wisata yang beragam, seperti Pulau Merah, Teluk Hijau, hingga Pantai Pelengkung. Berkat Sang Bupati Abdullah Azwar Anas, sekarang Banyuwangi tidak lagi hanya menjadi daerah transit menuju Bali. Tamu saya ini mendongkrak pendapatan asli daerah Banyuwangi tiga kali lipat, menjadi 249 miliar rupiah. Sekarang pendapatan per kapita penduduk Banyuwangi sudah menjadi 25 juta rupiah per tahun. Geberakannya dalam mengubah Banyuwangi banyak sekali. Mungkin layak jika tamu saya kita sebut sebagai bintang dari timur. Dia adalah seorang pemimpin di atas rata-rata. Hadir bersama saya adalah Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Mas Anas, terima kasih sudah datang ke DBS to the point. Anda ini dari politisi di Senayan tahun 2004-2009. Lalu kemudian tiba-tiba kita dengar menjadi Bupati Banyuwangi. Apa yang membuat Anda kembali dari Senayan kembali ke desa atau kembali ke Banyuwangi? Ya, tentu di Senayan kami mendapatkan pengalaman banyak hal. Ada banyak ide, gagasan, membuat undang-undang. Tetapi ada hal bahwa di legislatif ini lebih banyak membuat undang-undang. Kami belum puas karena eksekusinya tidak di kami, di eksekutif. Oleh karena itu maka dengan modal kami di DPR dan kami melihat otonomi daerah ini memberi ruang yang sangat luas bagi daerah untuk maju. Dan potensi daerah yang hebat di seluruh Indonesia ini memberi ruang bagi siapapun untuk memimpin di daerah dan untuk memajukan daerah. Nah, kebetulan Banyuwangi ini tanah kelahiran saya. Keluarga kami dilahirkan. Maka kami kemudian atas permintaan para tokoh waktu itu kami pulang kampung. Terbersih bagi kami bahwa ketika di DPR kami hanya menggagas undang-undang, membuat regulasi. Kalau kembali ke Banyuwangi Anda berbuat sesuatu. Jadi bukan sekedar menggagas. Bukan berarti di DPR tidak berbuat. Tetapi di sana langsung mengekskusi apa yang dirancang. Begitu juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan. Ya tentu Anda, ya ada sejumlah tokoh Anda balik. Kemudian Anda sejumlah tokoh kemudian mengajak Anda. Tentu kan karena Anda juga mengenal Banyuwangi dan seluk-beluknya. Mengenal orang-orangnya, mengenal daerahnya pada saat itu bukan? Ya. Jadi saya termotivasi bahwa kami di Banyuwangi kebetulan Banyuwangi ini punya potensi. Tapi kenapa harus tertinggal di Jawa Timur? Padahal potensinya besar, dekat dengan Bali. Tetapi memang dari barat, dari Surabaya butuh 7 jam sampai 8 jam ke Banyuwangi. Maka kami melihat ini ada potensi sebenarnya yang bisa kita gerakan. Maka kami membuat skala prioritas dan kami mendorong bagaimana daerah ini bangkit. Karena banyak daerah ini gagal ketika daerah itu memfotokopi program daerah yang lain yang berbeda dengan base dari potensi yang ada di daerah. Mas Anang, sering hidup itu bisa berubah hanya dalam beberapa detik. Dari Senayan terus Anda ke sana. Adakah faktor atau trigger atau sebuah moment of the truth yang membuat Anda saya harus balik ke tanah kelahiran saya? Ya setelah saya melihat Undang-Undang Utunemi Daerah ini memberi ruang yang luas. Bahwa Indonesia itu maju tidak harus dari Jakarta, bisa dari daerah. Dan itu banyak pelajaran di banyak negara, di Amerika dan lain-lain. Banyak pemimpin nasional itu dari pemimpin lokal. Nah dari situ saya melihat bahwa ada potensi yang besar di daerah. Kalau ini dibantu oleh banyak orang, bisa digerakkan, gotong-royong dengan banyak orang, saya kira bisa bangkit. Anda pulang itu seperti cerita Veni Vidi Vici. Saya datang, saya lihat, saya menang. Karena kemudian kan balik itu langsung kampanye, kemudian memenangkan pilkada. Iya, kebetulan kami dipilih, sebelumnya kami survei, dan tentu ini menjadi tantangan bagi kami. Karena menjadi kepala daerah tidak lama, 5 tahun, dan di tahun pertama kedua biasanya ekspektasi rakyat begitu tinggi. Maka di situ kita harus punya skala prioritas, birokrasi harus diajak dengan baik. Karena kalau birokrasi tidak bisa bekerja dengan baik, pelayanan publik akan terganggu. Dan ini semua harus cepat dikerjakan. Iya, tapi kan begini Mas, biasanya dalam urusan-urusan begini itu banyak kegaduhan. Anda pasti harus mendengar orang-orang partai politik di sekitar Anda. Anda mendengar semua, dan itu kan proses yang sebetulnya gaduh. Tapi semua jadi smooth. Alhamdulillah kuncinya komunikasi. Jadi komunikasi, kami rutin 3 bulanan bertemu dengan LSM, tokoh-tokoh partai politik. Setiap 3 bulan kami bertemu tokoh lintas agama yang bergantian tempatnya, kadang di NU, di masjid, di pura, di gereja. Yang ini memberikan sinergi yang luar biasa bagi kami. Dan memang kuncinya komunikasi. Kita mau datang, mau mendengar mereka, tetapi yang kontra pasti ada. Mas, mendengar, berkomunikasi, itu kan satu hal yang secara teknis bisa dipelajari oleh semua orang. Tetapi tidak semua bisa berjalan efektif kalau bekal di belakangnya itu tidak jenuin. Artinya ketulusan dan kebersihan niat itu kan menjadi lebih penting untuk membuat itu semua lebih berhasil. Jadi memang tahun pertama ini tantangannya berat. Karena rakyat pengen instan, pengen cepat. Di sisi lain pelayanan harus bagus. Misalnya KTP yang dulu berbeda harus cepat. Kemudian yang kedua, di sisi lain rakyat ekonomi ingin merasakan. Belum lagi potret kota yang kumuh. Kami menjabat itu Banyuwangi, kota terkotor nomor dua di Jawa Timur. Nah ini harus kita benahi. Nah ini memang harus paralel. Nah maka kalau ini tidak sistem yang bekerja, kita nih dehidrasi di tengah jalan. Dehidrasi di tengah jalan. Kita bisa jatuh di tengah jalan. Nah maka pendekatan sistem ini yang harus dibangun. Memastikan bagaimana kecamatan jalan semua. Nah maka sering saya sampaikan, Pak Don adalah kendaraan percepatan pelayanan dan lainnya adalah IT selain SDM. Ya betul, IT selain SDM. Ini harus diperbaiki, tetapi juga ini kendaraannya harus IT. Maka ketika kami diminta paparan bersama Pak Ridwan Kamil dan wali kota Aceh di Dubes Amerika, itu diminta persentasi smart city. Kami tidak persentasi smart city. Smart kampung. Smart kampung, bukan smart city ya? Nah city yang smart itu mungkin niscaya. Karena kota ini begitu banyak private partnership. Tapi kampung yang smart, bagaimana antar desa, kepala desa, dihubungkan dengan satu sistem yang online, yang memudahkan pelayanan publik, yang terkontrol, itu bagi kami sekarang kebutuhan. Karena di daerah kita banyak kampung-kampung yang perlu diintegrasikan dengan sistem supaya pelayanannya cepat. Kira-kira begitu. Mas Anas, kita beriksa. Pemirsa kami akan segera kembali setelah jadwal berikutnya.